Tanya deh, Aulia, ceritain dong ke kita, gimana nih situasi di Geraha Sabah Buwana sekarang? Iya, topik dan juga tuinda, 4 hari jalan pernikahan Kayang Ayu dan Bobina Sution. Ini memang di lokasi di Geraha Sabah Buwana ini, sudah dilakukan atau dijaga ya, dari aparat TNI dan juga Polri. Nah, sedangkan di tadi pagi, sekitar jam setengah 11, sudah dilakukan simulasi taktis dan juga medis dari aparat gabungan TNI dan Polri, yang tujuannya untuk mencegah apabila terjadi gangguan pada saat acara, baik dari segi keamanan ataupun kesehatan dari tamu-tamu VVIV, baik RI1, RI2, kemudian juga mantan-mantan presiden lainnya ya. Untuk simulasi dari taktis sendiri, itu dilakukan dari dalam gedung Geraha Sabah Buwana, kemudian nantinya akan dibawa ke lokasi safe house-nya. Sedangkan untuk simulasi medis, itu lebih kepada penanganan kesehatan ya, bagi tamu-tamunya nanti. Sedangkan saat ini, di lokasi sendiri, di lokasi Geraha Sabah Buwana, ini untuk gedung memang masih digunakan untuk resepsi umum ya, dari masyarakat, dan sampai hari minggu pun juga masih digunakan atau masih dipesan, nantinya direncanakan minggu malam. Minggu malam sudah akan dilakukan berbagai persiapan, seperti pembersihan, kemudian penataan kursi-kursi, dan barulah hari Senin, Senin nanti baru disterilkan, disterilkan, disterilkan untuk mulai masuk dekorasi. Sementara itu saja yang bisa saya laporkan kembali ke Taufik dan juga Atwinda. Baik, Aulia Rizki dari Geraha Sabah Buwana, Solo, Jawa Tengah.